share script selamat ibu bapak sekalian topik yang sangat menarik topik utamanya adalah mengenai kompetensi yang selalu menjadi isu utama di industri saya secara tidak langsung akan sharing juga tentang kompetensi tapi lebih kompetensi di level management kejadiannya adalah NTPC power plant exclusion ini NTPC itu adalah National Thermal Power Corporation di India thermal power plant ini jadi bahan bakarnya adalah kool, batubara power plant ini meledak kejadiannya tahun 2017 1 November jam kira-kira setengah 4 sore lokasinya itu di Verusagandhi Puncahar thermal power station di utara Pradesh jadi di sebelah utara dari India bagaimana kejadiannya kejadiannya adalah unit nomor 6 dari power plant itu meledak yang sudah di commissioning di bulan Maret 2017 dan mulai operasi uji coba di bulan September 2017 jadi kalau dilihat waktunya selisih satu bulan lebih dari uji coba sampai kejadian ini pekerja menerita cedera dan bahkan banyak yang meninggal terkena dari gas panas gas buang panas dan juga uap yang keluar dari ledakan itu dari unit 500 megawatt ukurannya selama pekerjaan maintenance hasilnya adalah 45 orang meninggal dan seratusan lebih orang cedera termasuk juga luka bakar yang serius ini adalah kejadian yang mengakibatkan korban cukup besar setelah hidropower di Cyanosusan Siberia yang dijelaskan oleh Pak Heldi dua minggu yang lalu di tahun 2009 yang sampai 75 orang meninggal kalau yang di Siberia itu hidropower kalau ini thermal power dan yang di Siberia itu karena turbinnya mengalami vibrasi yang besar yang sehingga mengakibatkan lepas dan meledak karena beban yang berfluktuasi saya maaf ini lokasinya jadi Uncahar itu kota kecil sekali dimana power plan itu berada ini lebih jelas lagi petanya saya tampilkan sedikit video yang direkam oleh karyawan bersangkutan dengan mobile phone pada saat kejadian selamat menikmati sangat besar sekali sangat parah sekali terlihat gas yang panas masih menyala begitu dan uap yang keluar Uncahar power plan ini adalah salah satu coal base power plan milik NTPC miliknya pemerintah NTPC itu ya PLN total kapasitasnya 1550 megawatt yang terdiri dari 5 unit kapasitas masing-masing 210 dan 1 unit 500 500 ini yang paling baru yang dibangun di tahun 2017 atau selesai dibangun 2017 pada mulanya dimiliki oleh Utar Prades tapi dinyatakan dinyatakan bangkrut karena gak bisa membayar hutang-hutangnya lalu diambil alih oleh NTPC dan kemudian dinamakan virus ikan B ini tabelnya kira-kira beberapa power plan itu dibangun dan power plan sistem ini supply ke 9 negara bagian disebutkan di sini terutama yang India bagian utara proyeknya dimulai di tahun 2013 dan dijadwalkan untuk selesai 40 bulan tapi karena mulai konstruksinya terlambat oleh satu dan lain hal tidak disebutkan mengapa sehingga dipaksakan proyek ini selesai dalam 26 bulan jadi bisa dilihat bandingkan 40 bulan jadwal pertamanya dan akhirnya dipaksakan selesai dalam 26 bulan ini yang salah satu mungkin yang menyebabkan kejadian itu dan commissioning lalu synchronize ke grid itu di Maret tanggal 31 2017 dan mulai komersial di depan disebutkan trial operation di sini disebutkan commercial power generation di September 30 jadi kira-kira satu bulan sampai kejadian 1 November pada umumnya hanya memerlukan dua bulan setelah synchronisasi lalu masuk ke grid tapi ini perlu waktu sampai 6 bulan dari Maret sampai September berarti ada sesuatu yang memang belum selesai belum beres dan itu mungkin dikaitkan dengan waktu konstruksi yang dipersingkat sehingga sebagian pekerjaan dilakukan saat setelah commissioning dan kemudian di bawah dikatakan di butir ketiga ini bahwa NTPC sudah menerima izin untuk mulai operasi walaupun pelannya itu belum siap untuk berjalan terutama bagian penanganan debu bottom ice dan juga yang belum selesai nah ini mungkin yang ditanyakan oleh tim investigasi mengapa izin itu bisa keluar walaupun pelan belum siap kemudian di unit itu ada 311 pekerja pada saat kejadian yang sangat banyak karena kalau hanya membersihkan bottom ice dari boiler itu tidak perlu orang sebanyak itu jadi salah satu yang dipertanyakan orang sebanyak itu apa yang dikerjakan dan kejadian itu dimulai dari pada saat pembersihan debu dan juga boiler yang bocor dan diputuskan oleh disini disebutkan head operation kemudian head of ass handling kemudian head of boiler maintenance jadi ada tiga orang pimpinan yang memutuskan bahwa pembersihan debu itu bisa dilakukan tanpa shutdown 500 megawatt boiler ini itu salah satu kesalahan yang utama yang paling besar walaupun dalam kenyataannya kalaupun dimatikan maka suplai masih tersedia suplai 630 megawatt dari 1050 dan cukup untuk suplai ke customer tapi ada alasan lain nanti di video di belakang disebutkan jadi tanggal 9 November sebenarnya direncanakan akan diresmikan oleh Sonia Gandhi bekas Perdana Menteri India jadi rupanya mereka tergesa-gesa melakukan itu dan kalau ini di-shat tahun mungkin untuk startup-nya perlu waktu lagi sehingga tanggal 9 November itu tidak bisa dipenuhi namun oleh operator mereka mengetahui bahwa ada bahaya kalau membersihkan sambil unitnya masih berjalan oleh sebab itu beban diturunkan ke 300 megawatt jadi bukan 500 tapi 300 megawatt pada saat pembersihan itu mereka dengan menusuk dari bawah jadi pada saat itu terjadi klingker namanya jadi debu-debu itu sudah mengelompok menjadi keras sehingga sulit dan menghambat menyumbat jalurnya keluar bottom S sehingga mereka melakukan penusukan dari bawah dan mungkin terjadi hot spot local spot heating di lokasi pada tube dari boiler sehingga bocor dan terjadi kenaikan tekanan di sini dikatakan sampai 70 kali dari normal level dan ada shut off mekanism ada shut down mekanism sebenarnya yang kalau tekanannya naik beningkian tinggi harusnya dimatikan tapi supply fuelnya dimatikan tapi ternyata juga gagal di salah satu berita dikatakan bahwa memang sengaja di bypass dan kerusakan terjadi di dark work economizer ini bagian yang kecah dan ini bagian tempat di video tadi kelihatan keluar gas sama steam itu tiga orang di atas tadi yang memutuskan harus tetap berjalan itu meninggal mereka yang memutuskan kondisi itu meninggal termasuk 42 pekerja lainnya ini video singkat saja on 1st november 2017 the ntpc had its biggest accident ever when a boiler furnace exploded at the unjahar thermal power plant in uttar pradesh the death toll from the explosion has risen to 37 while more than 80 people have been seriously injured sources say that unit number 6 of the plant where the boiler exploded was put under commercial operations hurriedly on 30th of september 2017 when even the trial operations were not over it is alleged that the hurry was because the prime minister was supposed to inaugurate the unit on 9th november the question is how could this boiler explode when both the BHEL which built the unit and the NTPC are familiar with these units for the past 40 years or more let us look at the sequence of events leading to the blast as pieced together by newsclick from various sources this is a boiler and this is the bottom ash handling system from where the non-combustible residue is released as hot ash according to sources there was a problem of clinkering taking place in the boiler clinkering is when the ash becomes solidified almost like blocks of cement the clinkers choked the bottom ash hopper leading to a huge buildup of ash inside the boiler as a result the pressure inside the furnace started increasing so the Ntpc officials tried to bring down the load at the same time they attempted to remove the clinkers manually by inserting steel rods through the manhole doors and the bottom ash hopper a process known as double poke it is crucial to note here that at this point it appears the Ntpc officials bypassed the boiler protection by disabling the master fuel relay trip which cuts off fuel supply when the pressure gets very high because they wanted the boiler to keep running as a result of the double poke huge mass of clinkers fell down creating unstable conditions inside the boiler because of large pressure fluctuations this led to the water walls being cracked and unburned coal particles got carried over to the rear pass of the furnace in the rear pass the unburned coal particles caught fire leading to an explosion in the economizer hot flue gas ash and steam came out of the economizer area causing extensive burns to the 300 odd people who were working in the vicinity of the boiler why was the boiler protection bypassed why were there so many workers around the furnace is it because work on the unit was still pending as sources say why was the unit put under commercial operations when it was not yet ready only the NTPC has the answers Okay it mungkin dari saya yang poin pentingnya adalah kompetensi biasanya fokus pada pekerja tapi menurut saya kompetensi untuk management tim juga sama pentingnya terutama dalam pengambilan keputusan mereka harus tahu bahaya atau perugian apa yang bisa timbul kemudian apa yang harus dilakukan untuk pengamanan dan dari sejarah kejadian dan kecelakaan mulai dari Kolombia sampai Chernobyl dari Piper Alpha sampai Makondo itu semua kesalahan ada di pengambilan keputusan manajemen itu saja dari saya terima kasih Pak Idy baik, terima kasih Pak Pak Walwijaya atas penyampaian yang terkait dengan aspek selamatan pengoperasian pembangkit baik, kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Prof. Ali Musafa waktu kami persilahkan terima kasih Prof. Ali Musafa apakah saya diizinkan share screen ya silahkan sudah kelihatan Pak ya ya sudah Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Ibu Bapak sekalian izinkanlah pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya adalah peluang dan tantangan membangun SDM kompeten yang di bidang energi pasca pandemi COVID-19 sebenarnya mohon maaf saya ini adalah punya hutang begitu merasa punya hutang karena tahun lalu saya sempat dikasih amanah sebagai Kepala Pusat Studi Energi dan apa yang saya kerjakan itu ada yang belum mungkin belum bisa disampaikan ke Bapak-Ibu yang lain sehingga ini lab saya namanya ini tapi kok temanya itu begitu jadi kebetulan saja saya memulai karir saya itu di dulu di Aintrack ya yaitu ASEAN European Community Energy Management Training Energy Center kebetulan jadi peneliti di sana kurang lebih 2 tahun lebih sedikit begitu 92 sampai 94 nah itulah yang melantar pelanggani saya ada sedikit pengetahuan di bidang minor tentang masalah energi jadi ya suka tidak suka pernah punya sejarah seperti itu Ibu bahwa sekalian yang saya hormati jadi situasi yang ada jadi kebetulan saja saya ini masih apa masih terlibat banyak di masalah energi meskipun bidang saya ya mungkin kornya di instrumentasi dan kontrol contoh-contoh ini adalah kegiatan ketika tahun 2016 sampai 2019 saya terlibat secara intent begitu terhadap pelatihan-pelatihan manajemen energi dan auditor energi bagi kantor-kantor di pemerintahan kota Surabaya waktu itu ada puskesmas ada kecamatan kemudian ada hotel-hotel kemudian juga ada restoran-restoran yang kebetulan saja ini menggandeng kami dari ITS dan melibatkan banyak sekali tim dari kami untuk bagaimana Garsurabaya itu bidang-bidang yang terkait dengan masalah energi menyangkut manajemen energinya atau audit energinya ini ada tenaga-tenaga yang bisa diandalkan begitu terus terang saja ketika kami masuk ke situ dengan partnernya waktu itu adalah BLH yaitu Badan Lingkungan Hidup kantor Badan Lingkungan Hidup itu adalah kantor kantornya Pemkot Tingkat Kota Matia Surabaya yang mengurusi masalah-masalah seperti ini kebetulan beliau itu adalah alumni dari ITS juga cuma bidangnya adalah teknik lingkungan begitu jadi kami akhirnya banyak sharing juga berbagi tentang standar-standar standar-standar misalnya standar untuk audit kemudian juga standar untuk pencahayaan dan sebagainya yang intinya bahwa kawan-kawan di BLH ini makin hari makin aware makin punya kesadaran bahwa oh ilmunya ini ya Pak Ali begitu kira-kira begitu kemudian saya karena diminta merinding banyak pihak dulu misalnya puskesmas itu kan kepalanya kan mestinya selalu dokter ya kalau nggak dokter umum ya dokter gigi begitu jadi beliunya kita perkenalkan dengan misalnya IKE ya Intek Konsumsi Energi akhirnya beliunya paling tidak sudah ada semacam gambaran gitu tentang bagaimana sebuah energi diukur di konsumsinya di kantornya misalnya demikian juga di apa hotel-hotel ya tentu saja bukan hotel-hotel yang besar hotel-hotel yang kira-kira tidak mampu untuk membiayai training ataupun ininya sehingga para pengelola itu mendapat pelatihan gratis dari kami tentu saja lewat Pemkot pemerintah kota jadi sharing itulah yang membuat kita akhirnya banyak berhubungan dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengelola masalah energi baik secara managerial atau secara audit nah ini kira-kira jumlah yang pernah kami tangani restoran itu ada 70 hotel 100 kemudian pengelolaan kantor kecamatan juga ada bus kesemas oke kemudian tentu saja materi-materi yang kami berikan itu adalah materi-materi yang pernah kita dapat pelatihan dari SDM atau pelatihan dari misalnya yang kerjasama dengan Amerika itu yaitu masalah-masalah steam system optimization kemudian compressor air kemudian pompa kemudian juga masalah-masalah finance hampir semua pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan dari beberapa sumber kita kita delivery kepada kawan-kawan kemudian juga pernah ada pelatihan ini di daerah Jawa Timur juga disampaikan oleh JETRO JETRO ini semacam Departemen Perdagangan Jepang yang kerjasama dengan BBPT dan ITS waktu itu mengaudit beberapa kantor ton pabrik pabrik kertas ada pabrik baja dan sebagainya kebetulan saja saya masih terlibat disitu mulai dari beberapa pelatihan yang ada tentu saja informasi-informasi terkait itu kami mendapatkannya kemudian berikutnya tentu saja kalau saya membaca salah satu hasil ujian atau hasil sertifikasi manager energy atau auditor energy yang di India itu itu umumnya hasil dari ujian itu kan dipublish jadi peserta itu bisa melihat misalnya pekerjaannya dia misalnya tingkat kebenarannya seberapa dan sebagainya sehingga traceability ada keterbukaan di antara peserta atau pengambil sertifikat itu sehingga tidak apa tidak ada sanksi lagi bahwa kalau memang peserta itu bisa ya bisa lulus tapi kalau memang tidak bisa ya tidak lulus ya tidak mengapa karena dia bisa menelusuri kelemahan dia itu ada di mana ada pun pengalaman-pengalaman yang saya ikuti di tempat kita di Indonesia ini ini sebenarnya secara apa independensi atau secara bagaimana dipertanggungjawabkan kepada peserta dan publik ini sebenarnya masih banyak pertanyaan juga terus terang saja karena saya juga mengikuti dari awal awalnya itu kapan begitu ya jadi kira-kira tahun-tahun 2000an saya itu sudah sering bekerjasama dengan Bu Maria Mayumi yang di di GLPE waktu itu yang adakan pelatihan untuk di Jawa Timur industri-industri di Jawa Timur yang isinya adalah mendeleberi standar-standar audit maupun pencahayaan dan lain-lain itu yang SNI-nya tahun berapa itu tahun 2000an atau 96 ya ya itu jadi bahkan saya juga sudah mengadakan beberapa pelatihan yang sifatnya subsidi silang jadi tidak banyak yang berbayar tapi untuk masyarakat-masyarakat umum misalnya di pengelola rumah sakit pengelola hotel itu juga banyak yang gratis juga waktu itu juga sekalian yang saya hormati saya pada akhirnya menemukan data ini ya data ini adalah data laporan terakhir di Unido yang menyatakan bahwa tenaga-tenaga di Indonesia itu yang sudah bersertifikasi manager energy ataupun auditor energy ini jumlahnya masih terbatas nah ini juga ada yang pelatihan ISO 5021 kemudian juga ada optimisasi sistem yang sudah saya singgung di depan tadi kemudian kalau dirinci seperti ini jadi ini tahun 2000 mohon maaf Pak ini apa ada yang usul tampilannya mood slideshow baik Bapak terima kasih oke jadi ini tahun 2012 sudah ada yang lolos manager energy 50 orang gitu tahun 2013 29 kemudian 36 kemudian 2014 52 dan 38 tahun 2015 96 dan 75 2016 81 dan 81 total 321 dan 242 jadi jumlahnya adalah 563 ketika proyek dengan Zunido selesai yang targetnya itu 1000 orang itu baru mendapatkan sekitar 563 orang sebenarnya bagi kami tidak tidak masalah waktu itu tidak masalah tetapi di akhir tahun 2019 saya mendapat tamu dari kolega di ESDM yang kebetulan waktu itu saya masih menjabat kepala pusat studi energi ingin mengajak ITS berkolaborasi dengan ESDM agar ITS bersedia melanjutkan ini sebagai salah satu perguluan tinggi yang dianggap punya SDM atau punya sedikit pengalaman bagaimana ini kalau Yulido selesai ini tidak ada kelanjutannya kira-kira gimana itu dari sisi pendidikan kalau dari sertifikasi tentu saja ada pihak-pihak lain yang dalam hal ini adalah HG LSB HG dan LSB Energy kebetulan Pak Parlin kemudian juga satunya lagi Pak ini itu juga kolega-kolega saya ketika saya masih di I'm track dulu atau saya juga sudah pulang masih banyak berkomunikasi karena sering diundang oleh DJLB jadi Pak Tito juga demikian pernah ngaudit bareng dan sebagainya ada semacam apa ya ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang tidak terselesaikan bagaimana merespon itu semuanya itu kira-kira nah ini saya mencoba menteris di rekodnya kementerian SDM ternyata pada ya bulan-bulan Oktober awal itu sisa yang tersertifikasi adalah tinggal 20-21 orang untuk manager energy dan ini semua tersertifikasi oleh HG kecuali yang sisanya itu oleh LSB Energy yang waktu itu Pak Sukiman sebagai komandanya ya kemudian relatif masih jumlahnya banyak ini ya 620 begitu tapi ada nama saya di sini 619 ini ini saya selesai 31 Desember 20 padahal apa sertifikasi saya sudah saya perpanjang juga kalau tidak salah sebelum habis waktu itu jadi sekarang ya secara dokumen masih ada dan berlaku sebenarnya ini adalah bagian dari apa ya semacam keprihatinan saya ketika waktu itu Pak Awang dari SDN meminta saya di ITS untuk membantu membangun kapasiti building untuk melanjutkan pelatihan-pelatihan semacam yang ada di Unido jadi seperti itu ya tentu saja Alhamdulillah pernah terlaksana satu periode itu dengan peserta banyak dari perguruan tinggi juga dari Pemda-Pemda begitu namun sayang beribu sayang ketika pandemi COVID berlangsung di akhir 2019 maka program itu juga tidak mudah dilaksanakan karena Pak Awang sendiri juga pindah menjadi seorang direktur di tempat lain jadi ada semacam ketidaknyambungan lagi yang proyek itu sudah mulai kita jalankan dengan kemampuan perguruan tinggi yang ada SDM peralatan maupun manajemen maksudnya ingin menghidupkan kembali tentang support tentang penyediaan SDM kompeten dalam hal ini adalah yang bersertifikan oke saya pikir ini juga ada tumpuan misalnya terkait dengan diversifikasi energi tentu saja menemput apa kita semua sehingga kita juga ikut mendukung program itu ini program end use nya seperti ini tentu saja dengan regulasi yang ada PP70 tahun 2009 itu siapa saja yang terikat dengan ini itu kan harusnya sudah bisa menjalani tapi apapun yang terjadi di lapangan sungguh-sungguh berbeda karena memang situasi pandemi pasti tidak bisa menuntut begitu saja ini adalah masalah yang sangat komplikated gitu oke jadi sudah ada regulasinya sudah ada aturan mainnya dan sebelum-sebelumnya kan setiap industri sudah diminta laporannya rekodnya untuk menjalankan laporan-pelaporan seperti itu saya lanjut saja ini ya tentu saja kondisi saat ini ya sangat terbatas ya karena APBN juga terbatas sehingga pengembangan SDM di bidang manager energy dan auditor energy tadi juga terhambat misalnya SDM pemerintah juga terbatas kemudian tenaga ahli ini juga sudah berkurang jauh karena apa kan dari usia ya jadi yang sudah sertifikat-sertifikat itu banyak yang dibacak oleh perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit gitu nah ini sudah berakhir dengan UNIDO kemudian masyarakat komplainya rendah ya tingkat komplainya tingkat kepatuhan terhadap regulasi B70 tadi biaya energi akan meningkat pasti kompetitif serendah dan ini sulit dijamin energy security kemudian lingkungan yang aman kemudian dari aspek-aspek keselamatan ekonomi maupun yang lain nah ini ada beberapa yang sudah di state oleh SDM sebagai perusahaan-perusahaan pilot project begitu ya yang sudah menjalankan ISO 50.001 misalnya dia sebagai pilot project sudah memberikan contoh misalnya memberikan annual energy saving kemudian juga cost saving dan seterusnya oke nah ini juga perusahaan-perusahaan yang lain ini 15 perusahaan nasional dan sebelas multi nasional nah itu sekalian yang saya hormati sekali lagi bahwa penerapan sistem management energy di industri ISO 50.001 itu adalah sudah dicoba sudah diimplementasi di 25 industri ya dengan panduan oleh UNIDO waktu itu pilot project pilot project ya di pupuk di kimia di makanan di pulp and paper tekstil maupun keram oke nah tentu saja apa yang ada di lapangan itu sebaiknya bisa di optimisasi ya untuk apa baik implementasi management ataupun auditnya ataupun pengkhidmatan emisinya dan seterusnya dan seterusnya kebetulan juga kami di tim teknik fisika kita juga pernah kerjasama dengan pgb misalnya ya mencoba untuk studi carbon capture misalnya bagaimana pabrik itu bisa lebih clean nantinya dan seterusnya tapi tentu saja hambatan masih banyak meskipun secara teoritis contoh-contoh pilot project mestinya sudah bisa diputuskan pertanyaannya adalah adakah keuntungan jika tindak lanjut ini dijalankan maksud saya pilot projectnya Pemkot Surabaya tadi ya terus tenang saja dari sisi financial itu tidak besar Pemkot itu memberikan apa reward kepada kita ITS ya misalnya tapi saya punya dekat bahwa kalau perlu ITS juga cari dana sponsor untuk membantu masyarakat misalnya juga bisa menjalankan ini sebagai contoh kami pernah dapat dana dari PLN juga untuk pelatihan audit energi dan manajemen energi ya nah ini yang membiayai PLN dengan terminal peti kemas waktu itu sehingga kami bisa mendatangkan masyarakat itu dalam jumlah yang besar baik memberikan teori dan praktek secara gratis nah itu saya pikir itu perlu dikembangkan perlu dijaga begitu kemudian tentu saja kita akan bisa menjaga apa yang disebut dengan komitmen regenerasi ya saya kira kami di perguruan tinggi kan punya banyak SDM ya anak-anak S2 itu yang baru lulus itu kan ilmunya mungkin masih fresh tapi ruangnya belum ada mungkin bisa ditampung di sini misalnya ya sehingga saya punya apa semacam angan-angan juga bagaimana kalau kegiatan audit energi dan manajemen energi ini misalnya bisa di MOUC kan gitu misalnya jadi sehingga tidak ada kos untuk training sedangkan ini laboratorium kita atau BKTF lah secara bersama bisa menyediakan itu jadi kita juga punya banyak tenaga ahli di BKTF ini yang menurut saya justru peluangnya sangat besar untuk bisa semacam menjaga sustainability ini karena apa ya kita banyak itu dokter-dokter yang keahlianya tidak diragukan lagi nah itu seperti itu baik saya lanjutkan nah ini jadi yang dimaksud di perguruan tinggi itu adalah pusat keunggulan manajemen energi nah ini alasannya karena memang ada perguruan tinggi sudah eksis dosenya sudah oke infrastrukturnya ada punya link NMED jaring alumni yang oke kemudian juga laboratorium alat-alat mahasiswa jadi dia diharapkan jadi center official di bidang audit energy ataupun manajemen energi sehingga layanan-layanan yang terkait dengan penggunaan energi kemudian juga yang terkait dengan SDM saranan dan persarana ini bisa dilayani nah ini tentu saja banyak benefit jadi sekarang maunya SDM tidak sendiri tapi dengan perguruan tinggi begitu jadi perguruan tinggi ini juga bisa saling mengisi karena saya juga punya pengalaman jadi ITS ini tahun 2020 pernah memberikan kerjasama kerjasama dengan Universitas Negeri Jember yaitu memberikan pilot project audit energy untuk gedung research center jadi di sana ada kolega-k kolega kita yang jumlah 10 orang itu belajar praktek langsung tentu saja sebelumnya juga ada buku-buku ataupun yang ini sudah kita kirim tapi dia sudah menjalankan praktek langsung di perguruan tingginya sehingga dengan begitu ya ada transfer tadi transfer teknologi yang lebih cepat dibandingkan kalau dia harus makan di mana misalnya kemudian yang lain bahwa perguruan tinggi dianggap punya komitmen untuk menjadi pusat keunggulan kemudian juga sudah memiliki program pendidikan teknik juga dengan optimisasi sistem pengolahan energi infrastruktur misalnya lokasi dengan pusat industri sangat dekat punya jejaring yang baik tadi alasannya saya kira masih ada hal-hal yang lain yang misalnya terkait dengan itu semua yaitu bagaimana manajemen energi aturan-aturan ataupun pendekatan-pendekatan strategis atau penetapan kebijakan energi nah ini dianggap bahwa kita adalah bagian yang sudah bisa menjalankan efisien energi oleh misalnya plan engineer atau konsultan atau pemasok peralatan yang kompeten kemudian juga bisa menjalankan penghitungan-perhitungan penghematan maupun pengukuran berhasilan sulit dimengerti oleh orang awam saya kira replikasi juga demikian tidak menggunakan analis berdasarkan risiko manfaat ROI dan seterusnya kami pernah istilahnya mendapat bantahan dari seorang direktur rumah sakit begitu ya direktur rumah sakit ini kami ini mengurusi obat dan pasien saja sudah sulit kami kok disuruh mengurusi masalah energi lagi bagaimana inilah sebenarnya sarana untuk menghasilkan tenaga-tenaga interface yang akan bisa menjawab pertanyaan direktur rumah sakit tadi kalau ini saya kira sudah jelas contoh dari apa manajemen energi ini adalah komponen-komponen SKKNI-nya saya kira bagi kita yang sudah pernah ikut tentu saja sudah punya pengalaman pada item-item ini semua saya pikir ini untuk sementara waktu tapi saya masih punya slide satunya Pak ya jadi coba slide satunya saya boleh tampilkan Pak ya boleh Pak Edi halo 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 Pak Edi, apakah tidak nyambung ini? Halo? 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 Halo Pak Edi, oke, mungkin masalah ini ya, trouble ya. Halo, apakah pendengar ada yang bisa melihat share screen saya yang baru? Halo? Kelihatan jelas Pak? Halo, coba kalau gitu saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ini adalah lembaga sertifikasi yang kebetulan saja saya jadikan referensi. Jadi sekarang ini ada tiga yaitu mengenai sertifikasi itu bukan hanya listrik saja, tapi adalah ada tambahan yaitu thermal dan mekanik. Kalau dulu hanya auditor energi bangunan hidung, kemudian energi sistem kelistrikan. Sekarang ditambah satu. Ada pun manajernya tetap ada dua, manajer energi dan ada dua yaitu untuk bangunan maupun industri. Dalam suasana COVID-19 ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana ini tetap bisa berjalan atau memang harus berhenti begitu. Kenyataannya adalah masih tetap berjalan. Jadi di sini ada jumlah ini meskipun di Kementerian SDM angkanya tidak sebesar ini. Nah ini beberapa kerjasama yang dengan HG sudah dilaksanakan. Mitra pemerintah ya Pak Parlindungan ada di sana. Pak Roland, Ronald, kemudian Pak Gunawan dan Pak Tito. Beliau berempat itu. Saya pikir beliau adalah perlu dijaga ya kalau perlu ya di support gitu. Bagaimana ini agar tidak habis nanti karena beliau kan dulunya juga ada para pensiunan begitu. Oke. Halo Pak Edi. Iya Pak. Mungkin yang saya sampaikan itu saja Pak. Kira-kira kalau ada diskusi atau pertanyaan monggo disilahkan. Oh Enci. Ini saya lihatnya di chat ya. Sebentar. Kita scroll ke atas nih mohon maaf nih. Tadi ada pertanyaan di atas soalnya. Nah ini dari Pak Arya ini ya. Apakah menjadi auditor Eneti bisa menjadi pekerjaan freelance atau mesti di bawah organisasi perusahaan tertentu? Munggo Pak. Kalau pengalaman kami ini kebetulan aja juga ada beberapa kolega yang ada di Surabaya ini. Ada yang sifatnya freelance, ada yang sifatnya memang ya bekerja di sebuah perusahaan. Jadi tidak mesti gini, tapi ada juga kolega kami yang istilahnya mendirikan perusahaan auditor gitu. Nah itu semuanya serba mungkin, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ketiga-tiga peluangnya itu ada dan dimungkinkan untuk bisa dikerjakan. Sebagai konsultan oke, sebagai pekerja pribadi oke, atau sebagai ini kalau pekerjanya perusahaan juga oke. Saya kira demikian Pak Aidi. Baik, ini pertanyaan sebelumnya dari Pak Muhammad Hilal. Ijin bertanya Pak, manajer energi ini tugas dan peranannya apa Pak? Terus bagaimana kita bisa mendaftar dan mengikuti pembekalan sertifikasi, mungkin sertifikasi auditor yang tadi? Iya, jadi kalau dimungkinkan kan dua-duanya bisa Pak. Apakah sebagai auditor, apakah sebagai manajer. Biasanya karena memang pihak-pihak penyelenggara ujian itu juga mengadakan pelatihan. Biasanya juga mereka itu juga, apa istilahnya ya, menawarkan pelatihan dulu begitu. Dan berbiaya kira-kira ya 7,5 sampai 8,5 juta itu pelatihannya. Nah, makanya kami di pergeruan tinggi itu untuk menjembatani agar ada semacam apa ya, bekal ya sebelum harus membayar dulu itu, kita berikan secara gratis begitu. Terutama untuk UKM-UKM, usaha kecil menengah, kemudian PTS-PTS, ataupun ya teman-teman yang kira-kira masih belum siap untuk berkompetisi. Karena kan isinya itu, ya bukunya sebenarnya buku SKKNI-nya itu sudah lengkap gitu. Tapi masalahnya kan itu apakah tersebar di masyarakat apa tidak kan begitu. Maka langkah pertama ya itu yang saya sosialisasikan kepada mahasiswa, kepada masyarakat begitu. Jadi materi-materi yang sifatnya sudah siap itu kita delivery. Makanya saya kan tadi menyinggung juga bagaimana kalau ini di MoJ kan. Artinya dibuatkan semacam kelas gratis lewat internet begitu, sehingga bagi siapapun yang memang rajin dan tidak punya, atau belum punya modal begitu ya tinggal ngikuti ujian saja begitu. Saya menawarkan kepada tim kita, barangkali BKPF, ada yang siap, berapa orang, bersama-sama mari kita bangun ini. Sehingga sebagai member itu juga ada kesempatan memudahkan kita, ada peluang untuk memasuki jenjang pekerjaan yang masih kosong itu. Begitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Wahid Priyanto. Sejauh mana SDM di bidang EBT Biomas, Pak? Di Indonesia potensinya besar, kelihatannya belum tergerap dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali biomas apakah di sawit, apakah di siap-siap pertanian. Bahkan yang terakhir itu kan co-firing itu maunya dengan menanam bambu, kemudian dibuatkan pelet begitu untuk mensubstitusi batu bara. Saya kira memang Indonesia ini masih punya peluang yang sangat-sangat besar, tinggal mengelolanya saja. Tinggal apakah pihak-pihak terkaitnya ini jelas apa tidak begitu. Karena kalau itu mau ditangani secara profesional ya, Indonesia ini apa saja punya begitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal mengelolanya saja. Jadi ada kelapa sawit banyak sekali itu limbahnya yang bisa digunakan. Demikian juga yang lain-lain. Ya memang ketika saya di IMTRAC itu, yang terakhir di ASEAN Center for Energy itu, Biomas juga sudah dimasukkan waktu itu sebagai support data-data dari energi, terutama energi-energi yang baru terbarukan itu. Jadi kalau lihat ke depan dengan situasi yang ada, ya harusnya ditangani dengan lebih serius. Apa, energi baru terbarukan yang dari Biomas dan seterusnya. Begitu Pak. Baik Pak, menambahkan saja ini sebenarnya juga co-firing ini lagi ngetrend ini. Dilakukan oleh Indonesia Power dan PGP ini. Menambahkan Biomas menggantikan sebagian batu baranya gitu. Supaya lebih bersih. Menarik itu kalau misalkan ada yang mempunyai kompetensi dalam Biomas dan bisa ikut serta kontribusi di Biomas co-firing. Kan jadinya diperlukan Biomas yang sangat banyak nih kalau PLTU kapasitasnya besar. Betul sekali Pak Edi. Jadi saya bisa membayangkan itu tentu saja mulai dari yang nanam bambu sampai bikin semacam peletnya. Itu kan membuka lapangan kerja yang sangat luar biasa. Jadi kalau diukur pada saat ini pembangkit-pembangkit itu sudah kekurangan sekarang. Kekurangan bahannya itu gitu. Tapi kan siapa yang menjawab itu sekali lagi kan harus ada pihak-pihak yang bahasa istikomah ya. Memikirkan itu sehingga itu tidak lepas gitu saja. Tidak kurang bertanggung jawab lah gitu kan. Nah ini harus ditanam di mana. Kebetulan teman-teman di Jawa Timur juga banyak yang ini survei. Ada yang mintanya di Pantura sana gitu. Padahal setahu saya tanaman ini cocoknya itu di daerah selatan ya. Di daerah-daerah Gunung Kawi itu bambu petung bau besar-besar di sana. Tapi di daerah Lamongan ya kan cenderung ini tidak. Airnya kan kurang ya. Jadi sehingga masih belum begitu cocok mestinya. Nah ini mestinya harus ada pihak-pihak terkait yang ini. Kebetulan saja juga di teman-teman di Ubaya ini sudah punya percobaan kebunnya itu. Bagaimana menanam kebun tentang bambu petung ini ya. Ini sudah ada ini. Saya juga ikut senang. Ternyata ada PTS yang sudah mikir ke sana gitu. Meskipun yang lain negeri itu baru ngomong-ngomong saja. Begitu Pak. Terima kasih. Ya oke. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Feven Suhedi. Ijin bertanya apakah sudah ada baseline konsumsi energi untuk bangunan gedung? Iya. Saya kira untuk standart yang lama itu kan 240 kWh per meter persegi per tahun. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang juga sudah bisa dikumpulkan. karena memang sudah ada peralatan-peralatan yang dikumpulkan inverter, kemudian juga lampunya LED. Jadi sudah, selain itu tidak kaku lagi tapi sudah fleksibel juga bisa diturunkan sesuai dengan kemampuan dari setiap pengguna. Baik. Berikutnya dari Pak Das Srianto. Ijin bertanya Prof. Bagaimana dengan kegiatan energi panas bumi? Apakah dilakukan audit energi yang seperti apa? Lalu apa aduan SOP-nya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya kebetulan saja ini punya kolega yang di BBPT itu, yaitu oleh Pak Oki, kemudian ada Pak Harsono, juga ada Pak Nurrohman. Beliau ini menjalankan pilot check dengan pembangkit kapasitas 3 MW. Kebetulan saja pengeborannya dilakukan oleh Pertamina. Jadi beliau dihilir istilahnya. Jadi steamnya sudah ada. Bagaimana memantangkan steam ini untuk metransformasi dari steam menjadi listrik. Nah ini memang waktunya lama, 10 tahunan ini. Tapi yang terakhir saya dengar ini sudah bisa berhasil di daerah mana itu? Di Jawa Barat yang ada sumber panas buminya itu. Di situ yang terakhir saya ketemu waktu itu di... Dari lakbat di Gedung Research Center, beliau siang-siang berangkat ke lapangan waktu itu. Nah ini secara ini istilahnya produk lokal itu tim dari BBPT ini sudah berhasil kalau 3 MW itu. Tapi apakah memang secara investasi keseluruhan itu sudah dianggap layak apa tidak? Ya tentu saja masih perlu dilihat yang lain-lain saya kira. Tapi yang jelas kedepan ini memang banyak sekali teman-teman ini didorong ke sana. Termasuk di ITS. Tapi saya melihatnya ini yang dikembangkan itu maunya yang di hulu bukan di hilir. Di hulu itu maksudnya ngebornya itu. Padahal kan secara teknologi pengeboran untuk steam itu Pertamina kan nggak ada masalah sebenarnya. Justru masalahnya itu di hilir ini. Ada risk management yang lebih complicated karena investasinya ini kan menanggung sebuah risiko yang tidak linier. Tidak liniernya dalam pengertian pengelolaan steam itu tidak semudah dibandingkan PLTU atau yang lain. Sehingga secara ini investasi lebih berisiko begitu. Saya nggak tahu kalau di kawan-kawan ITB apakah ngambil di hulunya apa di hilirnya begitu. Tentang panas bumi ini. Yang jelas Indonesia ini memang kaya panas bumi tapi sekali lagi bahwa juga untuk investasi itu punya risiko yang tinggi. Jadi tetap ada kehati-hatian. Begitu Pak Edi. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Agung Mulyawidodo. Dengan perkembangan teknologi IOT baik untuk monitoring maupun controlling, apakah ada perubahan cara-cara audit Pak? Ya, terima kasih. Memang semua perkembangan teknologi itu kan memungkinkan untuk semacam memberikan kajian, assessment untuk memastikan bahwa data itu kepastiannya bagaimana, kemudian statusnya bagaimana. Namun demikian yang saya dengar itu IOT itu banyak baru diimplementasikan di bidang-bidang reliability. Kalau masalah audit energy ini mungkin ya kalau di building itu kemungkinan sangat mudah mungkin. Tapi kalau di pabrik masih relatif, relatif complicated ya karena memang alat-alat produksinya kan masih besar-besar ya dan variable prosesnya juga ini juga mungkin masih tergolong fluktuatif gitu. Tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan semua akan kesana, pasti kesana. Karena saya pernah mengaudit di salah satu pabrik apa ini, cooking oil ya sama margarin itu, itu semua supply energy itu sudah dibuatkan dalam bentuk panel yang sudah terstruktur begitu. Jadi kalau panel ini supply ini, panel ini, dan itu sudah direkod semua. Artinya sebenarnya reportnya itu kalau dilaporkan kan dari waktu ke waktu kan sudah tahu itu. Jadi tidak se-complicated kalau memang itu tidak di-manage begitu. Waktu itu saya yang memberikan sponsor itu dari JETRO dari Jepang ya, Pak Naito waktu itu, beliaunya ini diminta untuk mengekspan pabrik dengan kapasitas 30% dan memberikan hadiah kepada pabrik itu adalah audit energy tadi. Nanti untuk memastikan bahwa setelah pabrik ini jadi, itu perubahannya bagaimana, itu akan ketahuan. Jadi begitu kira-kira Pak Edi jawaban dari saya. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Basuki Setiawidodo. Salam sehat untuk Pak Edi dan Pak Ali. Terima kasih materinya. Izin bertanya, Pak. Tantangan terbesar apakah yang dihadapi dalam rangka membangun SDM kompeten bidang energi di Indonesia pasal COVID ini, Pak? Adakah peran dari pemerintah dan akademisi dalam rangka percepatan pemenuhannya? Ya baik, Pak Edi. Kalau menurut saya memang kalau yang menjalankan pemerintah itu umumnya adalah berdasarkan proyek-proyek ya. Jadi waktu itu kami yang pernah ikut UNIDO itu ya latihannya ya di hotel gitu. Makanya juga enak. Terus kemarin fasilitas nginepnya juga dibiayai begitu. Tapi kan itu tidak bisa berjalan selamanya. Waktu itu hanya lima tahun. Artinya ketika sudah habis itu ya selesai begitu. Nah yang menurut saya memang yang punya semacam, punya modal itu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tadi. Perguruan tinggi ini bagaimana bisa mengintervensi semacam, terutama menyediakan SDM dan alat-alat ukur, kemudian juga metodologi yang menurut saya sih sangat mungkin. Kalau perguruan tinggi ini dimintai semacam tanggung jawab ya. Karena kompetensinya juga membangun SDM ya begitu. Tinggal pemerintah ini komitmen apa enggak? Komitmen apa? Artinya ya mau membantu begitu. Jadi kalau membantu itu kan ada jumlahnya besar atau kecil atau menengah. Kalau membantu perguruan tinggi ini misalnya lah. misalnya ada 10 atau 15 PTNBA itu yang sudah oke itu dikasih kesempatan. Saya kira jalan semua itu tinggal nagih saja nanti setelah lima tahun itu bagaimana anunya. Bagaimana kontribusinya dibandingkan kepada pihak-pihak yang lain menurut saya. Saya pikir Pak Rektor-Pak Rektor ini masih punya komitmen lah terhadap ya istilahnya tanggung jawab ke depan yang merupakan bagian dari kompetisi internasional ya. Karena konservasi di tempat lain, di negara-negara lain juga berhasil. Kenapa di Indonesia tidak misalnya? Nah itu kan juga pertanyaannya kan keperguruan tinggi. Mohon maaf Pak, siapa tadi yang tanya saya? Oh Pak ini Pak Selamat Setiawawidodo ya tadi ya? Pak Selamat. Ini saya cek ya yang namanya tenaga SDM di bidang manajer energi ini di perguruan tinggi di Indonesia. itu yang ada itu adalah di UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja itu. Saya pernah mengugat ketika diundang UI waktu itu, tahun berapa, 2-3 tahun lalu ya, bulan Desember, ada dekan-dekan sama Kepala Pusat diundang di sana. Jadi perguruan tinggi yang negeri-negeri itu dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang mengaudit energi di perguruan tingginya. Nah masa kita nggak malu sama UII gitu. UII ini mengurusinya hadis-hadis tapi ternyata peduli dengan energi. itu Pak Selamat kira-kira Pak Selamat. Terima kasih. Maaf ternyata Pak Basuki secawidodo ini. Maaf ya Pak Basuki. Berikutnya Pak Amir, bagaimana bila misalnya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar di atas 6.000 ton oil equivalent yang akan linear dengan produksi listrik, apakah yang sifatnya sepenuhnya tetap wajib melakukan audit manajemen energi? Ya regulasinya tidak dicabut Pak, tetap saja. Persoalan punishment dan sebagainya ya tergantung SDM saya kira. sama saja kan apakah memang pada pandemi ini diperlakukan secara ketat atau tidak ketat itu kan ada dirjennya di situ. Jadi ya dirjen itu bagaimana memperlakukan ini semua. Tidak semuanya terdeteksi oleh kita begitu. Karena memang ya itu kewenangan beliaunya. Baik, berikutnya dari Pak Tandi. Mohon penjelasan lebih jauh, bagaimana proses sertifikasi auditor yang dimaksud? Apa saja yang diajarkan dan dilatihkan dalam kelas pembekalan sebelum ujian sertifikasi? Iya. Di slide saya yang kedua itu, itu ada namanya belaftaran dulu, kemudian ada pra-assessment ya. Apakah bisa saya share lagi ya? Oh ya, bisa. Silahkan. Ya. Ya. Ya, ini di sini Pak kalau ingin lihat. Nah ini. Jadi, landasan hukumnya ini sudah ada. kemudian LSP-nya sekarang memiliki lima skema. Ini tempatnya di Jalan Wibawa Mukti No. 1, Jatiasi Bekasi. Sekretariatnya ini bisa menghubungi Pak Fahmi Herdiansyah ini ya, dan Pak Gunawan. Nah detail sertifikasinya itu ini. Minta permohonan sertifikasi, kemudian memilih. Ini semuanya online, Pak. Saya kira nanti tinggal melengkapi datanya. Kalau materi-materinya, nah ini Pak kompetensinya, tinggal milih saja, memilih yang mana. Apakah di bangunan, apakah di industri, begitu. Tapi sebenarnya kalau Bapak mau tanuh saya, istilahnya pingin materinya yang free dari saya, mungkin saya bisa mengirim ke Bapak. Ya Pak, kalau Anu bisa email saya juga bisa dibagi itu, kalau Bapak ingin tahu yang sudah ada. Kebetulan saja, saya sudah ada bahan dari Prof Ali Mustafa. Kebetulan saja saya sudah update yang kedua itu sebagai auditor. Kalau yang sebagai manajer energi, saya memang pernah training juga dengan HG di Jogja waktu itu, difasilitasi oleh Kementerian ESDM yang waktu itu juga di sifatnya free, begitu. Jadi materi bolehlah saya share kalau memang Bapak berminat, begitu ya. Begitu Pak Edi. Oh ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nanang Hermawan. izin bertanya Pak. Peranan utama auditor ataupun manajer energi ini di sektor hulu pembangkitan energi ataukah lebih di sisi lir, konsumsi? Jika di kedua sisi personel bersangkutan memiliki peran, peranan masing-masing seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Kira-kira kalau kita ini bicara manajer atau manajemen, itu kan pekerjaannya PDCA. Itu melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian melakukan cek. Cek itu adalah audit juga. Dan yang keempat adalah kaji ulang manajemen. Jadi kita sebenarnya kalau belajar manajemen apakah ISO 9000, apakah 14000, apakah 500001, itu hampir semuanya ada unsur-unsur itu Pak. Ada unsur-unsur PDCA. Jadi kita punya visi-misi, kemudian juga perencanaan-perencanaan. Saya kira ini juga sama dengan pertanyaan tadi. Kalau materinya Bapak memang berminat dan boleh saya kirim, itu ya kira-kira Bapak sudah punya sedikit gambaran, kira-kira apa yang dikerjakan oleh manajer energi. Kalau auditor ini sebenarnya adalah pekerjaan dari sebagian manajemen. manajer energi. Karena audit. Audit itu kan semacam mengukur indek-indek atau kinerja-kinerja dari penggunaan energi. Apakah dihulu, apakah dihilir. Semuanya sama sebenarnya. Yang jelas bahwa ada pertanggung jawaban bagaimana energi itu mengalir. sebagai bahan baku, kemudian ditransformasi, kemudian losses, digunakan akhir, dan semacam itu. Berdampak lingkungan apa tidak, dan semuanya itu ada semacam ada pakem-pakemnya. Jadi yang pernah ditrainingkan oleh Junido itu misalnya steam system optimization itu adalah boiler. Bagaimana merubah energi primer batu bara, kemudian dipakar, menghasilkan steam, steamnya digunakan proses, nanti kembali bagaimana. Itu kira-kira ton per hournya itu habis berapa misalnya. Nah itu kalau steam. Kalau listrik ya tentu saja juga bisa kan. Setelah jadi steam kan dirubah ke listrik melalui generator ya. Nanti ada transformasinya sendiri, ada efisiensinya. Saya pikir semua ini berlaku Pak, sampai end use, sampai penggunaan akhir. Jadi penggunaan energi di bagian akhir, misalnya di transportasi, di industri, rumah tangga, termasuk di end use ya, termasuk di pabrik petro itu kan lah pabrik yang menggunakan energi, tapi energinya untuk kebutuhan lain. Nah itu harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira sumbernya ini sebegini, nanti mengalirnya seperti ini, ABCD seperti ini, losisnya seperti ini. Nah seperti itu. Atau bahasa sederhananya itu ada efikasi. Kalau saya mau memakan sekian wort, itu berapa leg yang dihasilkan. Nah itu ada pertanggungjawaban seperti itu. Kalau untuk pencahayaan, yang lain-lain juga sama. Kalau apri semen ya, satu ton semen itu butuh energi berapa. Dari waktu ke waktu harus direkod itu. Sehingga dia punya baseline untuk menetapkan konsumsi energi bersatu-satu produk. Sehingga dari tahun ke tahun kalau dia itu bisa lebih kecil ya tentu saja sudah sangat bagus. Seperti yang saya waktu itu deteksi di PT Semat waktu itu. Jadi saya punya laporan itu ya kira-kira tiga tahun untuk menyampaikan baseline-nya itu. Ini 2 tahun yang lalu, harganya perproduk sekian. Sekarang sekian, tahun depan sekian. Begitu Pak, kira-kira jawaban dari saya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Deddy Bindradi. Bahan bakar fosil akan dihentikan pemakaiannya. Bagaimana dengan energi alternatif seperti baterai, solar cell, energi fusi, dan lain, apakah sudah dipersiapkan di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat Indonesia ini sebenarnya kan sudah punya alternatif A, alternatif B, sampai C, dan seterusnya. 25 tahun ke depan bagaimana, 50 tahun ke depan bagaimana, dan seterusnya. Jadi sudah ada senario 1, senario 2, dan seterusnya. Tapi sekali lagi bahwa itu ya katanya sih sudah sangat rigid direncanakan. Tapi prakteknya kan tidak bisa langsung begitu ada masalah, langsung diterapkan 100%. Misalnya karena batubara mau dikurangi, Indonesia ini yang punya batubara. Kalau dihabiskan semua, dipotong semua, kita ini sekarang posisi kita menggunakan batubara berapa persen? Masih 50% kita. Renewable energinya tahun 2025, 23%. Sedangkan itu pun juga masih berat semua. Konon katanya Eropa juga begitu, sudah anti batubara. Sekarang krisis energi ya mau saja batubara, semacam itu. Saya kira ini jangan dilihat sebagai sebuah aspek-aspek yang hanya masalah lingkungan saja, tapi juga ada yang masalah-masalah ekonomi, masalah politik. Jadi tidak semudah bayangan kita bahwa kalau sudah begini, ini pasti jalan begitu. Tapi memang secara makro itu kan semuanya mau ke apa itu, zero emission ya. Saya terakhir diundang DPR itu tahun 2020 ya sebelum ini, sebelum COVID-COVID-an itu DPR itu maunya kan zero emission gitu. Terutama juga teman-teman dari ITB waktu itu. Ya kalau bisa, nyekolakan anak itu ya di universitas yang baik begitu. Jadi kalau menggunakan energi juga energi yang bersih begitu. Tapi balik lagi, yang kita supply ini kan bukan semuanya orang kaya. Nah yang subsidi kelas bawah itu kan mampunya beli yang masih kotor itu gitu. Dan itu punya, Indonesia punya itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Saya kira semua masih ya perencananya oke, tapi tidak boleh kaku ya. Tetap ada fleksibilitas, bergantung dari kemampuan kita. Jadi lihat posisi Indonesia dengan seribu, sekarang BBM-nya sudah berapa itu? 1,6 juta barrel kan konsumsinya, importnya sudah 800, harganya sudah segitu, apakah kita memang mampu terus seperti itu? Nah itu kan juga pertanyaan besar. Jadi ya energi policy, energi ke depan ini memang sudah dibuat 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, tapi sekali lagi bahwa itu adalah rencana dan rencana. Semuanya masih ada fleksibilitas. Jadi kita dengar juga kan di mana tirata sudah ada berapa megawatt PV itu kan mau dilanjutkan di mana-mana. Mudah-mudahan mewarnai lah, tangible energy sangat mewarnai. Memasuk ke firing tadi bukan di declare harus ditinggal begitu. Sekali lagi ini harus ada yang merawat dan merawat. Begitu Pak, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya dari Mas Warhan Hakimul. Ijin bertanya, untuk mahasiswa, bagaimana agar mahasiswa ketika lulus bisa kompeten untuk bekerja di bidang energi? Secara selama kuliah online ini kegiatan praktek hampir tidak ada. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya jadi ingat ini. Saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu ditelepon oleh Pak Sukiman, yang dia ketuanya LSP Energi. Dia bilang saya, Pak Ali, saya akan menjalankan sertifikasi di bidang instalasi PV, Pak. Apakah Pak Ali juga bisa bantu ya? Begitu. Saya ingat akhirnya, loh, oh iya ya, sertifikasi itu bukan manager energi saja. Bukan auditor energi, tapi juga ada yang tadi. Mau instalasi photovolting, itu ada sertifikasinya. Sudah ada trainingnya. Yang kedua juga ada sertifikasinya. Kemudian juga wind turbine, itu juga ada. Jadi mahasiswa yang menurut saya, kalau ini dosennya rajin, dosennya rajin itu maksudnya rajin ngajukan penelitian, maka mahasiswa itu akan bisa ikut serta bergabung di dalam sebuah tim riset itu. Jadi ketika dia menjalankan riset-riset itu, sedikit banyak sudah dapat pengetahuan tentang apakah masalah-masalah teknisnya, apakah masalah-masalah bisnisnya. Sehingga pastilah, kalau muridnya Pak Edi ini ya pasti ikut senang lagi. Punya pemimpin Pak Edi, pasti sudah banyak hal yang dipegalkan semacam itu. Jadi ya sekali lagi bahwa memang kadang-kadang ada jomplang itu tadi. Memang saya ketika ke Jember itu, dosen-dosen muda itu masih banyak yang istilahnya rotok gomun begitu. Tapi sementara di tempat kita, mahasiswa S1, S2 itu sudah hampir cun ya istilahnya. Kalau dia mau ini ya tinggal sedikit saja mau sertifikasi. Dan kami sering melakukan semacam sosialisasi gratisan itu tadi. Sehingga kalau memang perguruan tinggi itu bisa memfasilitasi itu, mungkin ketika dia mau lulus itu sudah bisa ambil sertifikat. Karena saya juga punya murid itu yang tadi saya minta audit restoran. Restoran itu kebetulan di Surabaya itu yang di audit itu restoran-restoran miliknya Jepang. KFJ miliknya Amerika. Mereka itu sopan sekali bahwa ini anak-anak yang kerja di lapangan itu. Itu ketika pulang audit itu dikasih pinggisan besar-besar itu. Yang menurut kita mestinya yang nggak sampai ke situ ya. Tapi bahwa ternyata orang asing itu sangat peduli dengan itu. Perusahaan asing itu. Jadi tidak seperti yang mungkin perusahaan-perusahaan lokal yang malah takut. Malah takut, di audit itu takut. Nah itu seperti itu. Jadi sarana itu harus ada. Kemudian kembali lagi bahwa kuncinya adalah perguruan tinggi tadi. Kalau perguruan tinggi tadi bisa memberikan fasilitas, kemudian memberikan kesempatan. Justru si lembaga sertifikasi ini kerjanya tinggal ringan begitu. Bahkan kalau perlu itu ada pihak-pihak semacam dari BKTF yang dilibatkan di sana. Kenapa? Karena ini kan bapak-bapak di sini bukan meragukan, tapi sudah tua. Kalau dibiarkan habis ini nanti. Kenapa? Beliau sudah pensiun-pensiun sudah sangat lama. Beliau dulunya itu administrasi. Tapi karena memang dia punya pengalaman jalur ini mengelola organisasi, akhirnya dia punya lembaga itu. Tapi sekali lagi bahwa ini harusnya isinya adalah orang-orang yang seperti di BKTF itu. Makanya saya bawa ke sini. Saya ini agak memaksakan diri di bawah materi. Management energy, audit energy ini. Intinya ingin mengajak yang ada di sini semua untuk berpartisipasi. Makanya saya kalau ada kolega-kolega di sini butuh dokumen. Insya Allah saya bersedia mengirim. Karena tidak ada tidak kecuali kita harus sharing. Kalau kita sendiri-sendiri ya pasti seperti masa lalu jadi sulit. Bahkan mungkin menurut saya kalau dimungkinkan ini ada semacam tiap bulan sekali ada pelatihan ini. Jadi Anda tahu difasilitasi oleh Zoom juga misalnya dengan materi ini sehingga pertemuan lima kali sudah cukup misalnya. Jadi kita di samping knowledge sharing dari yang sudah berjalan itu juga ada knowledge sharing paket misalnya. Jadi sekali lagi ini adalah milik kita dari kita lebih kita. Kalau saya ini sudah tua lah semacam Pak Edi juga. Siapa lagi kalau bukan adik-adik ataupun junior-junior yang akan melanjutkan ini gitu. Jadi saya malah berpikirnya itu tadi. Kalau bisa kita yang cari sponsor. Cari sponsor sehingga peserta itu tidak terbebani oleh biaya-biaya ini. Iya begitu Pak Edi. Suaranya Pak Edi belum nyambung Pak Edi. Maaf nih ini saya sangat terkesima dengan pernyataan Bapak. Jadi kalau memang diperlukan BK akan ikut mendukung seandainya, oh ini kita memerlukan media Zoom untuk penyelenggaraan, katakan training atau kalau bisa ada sertifikasi, bisa mendapatkan sertifikasi secara gratis itu luar biasa sekali. Ini menarik itu. Apa yang diungkapkan Pak Ali ini tadi barusan. Ini kira-kira gimana nih kalau jadi pemikiran Pak Ali? Iya Pak, jadi saya ini kebetulan saja punya guru. Guru saya itu kebetulan mungkin Bapak juga kenal juga. Pak Bapak Murcahyanto itu adalah yang banyak semacam menterah informasi pengetahuannya kepada kami. Ya untuk proyek-proyek Pertamina itu banyak sekali, saya banyak berguruh kepada beliaunya. Yang dia sampaikan itu satu, saya itu. Mali, jadi orang itu nggak beri mata duitan. Maksudnya apa Pak? Ya sekali-sekali orang tidak boleh bicara uang. Dan itu dia praktek kan Pak. Saya ketika belajar ISO 9000 di tahun 2000an itu, saya kan belajar di Semen dan ini. Dia itu ngajar saya mulai dari pagi jam 8, misalnya Sabtu minggu sampai jam 9 malam itu tanpa biaya. Dia itu meskipun mulinya cuma 1-2 diajari. Akhirnya saya jadi trainer kayak gitu. Sekali lagi bahwa memang ketika adik-adik ini punya masalah, ya jangan ditambahin masalah gitu. Saya mungkin untuk sebuah topik-topik khusus yang diminta, misalnya kalau memang bisa difasilitasi, saya juga jadi pengajar. Karena memang kita tidak boleh lagi cuma ngomong saja. Gimana? Siapa yang mau mulai? Jadi BKTF ini di samping memang untuk kita dari kita, ya untuk kita semua begitu. Cuma satu saja. Kalau memang sudah daftar ya jangan terus tidak masuk gitu. Artinya mencetak kader 20 orang, ya itu serius 20 orang. Jadi sebenarnya kan ilmu ini kan sebenarnya tidak sulit, cuma disembunyikan begitu. Jadi akhirnya mahal. Itu bayaran 7,5 juta, 8 juta, setengah juta itu karena mahal. Kalau kita sudah ya ilmu itu sudah miliknya Tuhan kan, kita bagi saja. Kita bagi saja. Ayo adik-adik yang misalnya masih Insinyur Pratama, ayo belajar biar juga jadi member di sini juga ada manfaatnya lebih besar. Gitu Pak Edi. Ini ada yang menyambung nih Pak dari Pak Tandi tentang hal terakhir ini. Apakah memungkinkan sertifikasi secara online tanpa sponsor tentunya biaya tidak terlalu tinggi, bisa ditekan 70-80 persen menjadi 20-30 persen. Kalau itu Pak, menurut saya sekarang sertifikasinya kan dipegang dua itu. Itu LSB HG sama LSB NRG. Kalau itu saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena beliaunya itu kan kolega saja dengan saya, teman. Tapi minta potongan itu bisa-bisa saja. Tapi yang pertama kali materi yang di delivery itu, itu kan harus benar-benar materi yang sesungguhnya. Artinya begini, kalau Bapak pengen jadi auditor energi di bangunan, ya Bapak saya kasih laporan saya di laporan audit di bangunan. Tapi bukan hanya saya kasihkan, tapi saya jelaskan juga. Ini lho Pak contohnya, saya sudah punya. Kebetulan saja saya pertama kali mengaudit itu tahun 2003. Itu gedungnya adalah gedung Geraha Pangeran miliknya BNI. Itu kira-kira 25.000 meter persegi. Saya mengaudit itu dibiayai oleh BLN. Jadi ada sponsorship lah ya, seperti itu. Jadi saya bisa jadi auditor karena saya didanai oleh BLN. Yang sebelumnya juga pernah di rumah sakit tahun 2002. Alhamdulillah itu proyek yang masih standar lama begitu. Kalau sekarang ini kan perguruan tinggi-perguruan tinggi juga sudah banyak itu yang melaporkan tentang hasil audit. Bahkan yang sangat menonjol itu yang saya lihat, itu adalah masalah-masalah pembiayaan itu sudah dilaporkan. Misalnya kalau dulu masalah kos analisisnya nggak ada, sekarang kos analisisnya sudah ada. Kemudian masalah-masalah emisinya sudah ada. Jadi kita kalau memang mau sharing itu, sharingnya itu tadi. Jadi kalau yang pihak materi dari dipersiapkan ke LSP itu, ya kami mungkin bisa membantu ya. Ini saya mau, sebentar lagi mau ngisi vibe ini. Biar insinyur betulan ya. Saya sudah ngisi sejak 2015 Pak Aidi. Ini formulirnya masih ada semua dokumennya lama itu. Nggak tahu masih harus isinya nama berapa. Saya pikir dengan pengalaman yang banyak sekali ini, kalau Prof Ali Musafa ini ya IBU ini. Sebagai tanggung jawab kuligial Pak. Saya itu kan dulu itu kenapa saya kok sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Karena memang sebagai warga Departemen Teknik Fisika harus ada orang yang keduli. Kayak sekarang misalnya dosen itu kan diminta nyari proyek dan sebagainya. Kalau nggak pernah magang kan juga sulit gitu gimana. Harus diadakan kesempatan ke sana. Sama dengan ini tadi. Jadi sesekali-sekali mungkin yang terkait dengan auditor bangunan gedung itu mungkin kita gratiskan. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya ya kalau sudah daftar harus konsisten itu saja. Mungkin kita awali dengan 25 orang atau 30 orang. Saya sebagai bagian dari BKTM mungkin saya menawarkan diri juga sebagai pengajar. Terima kasih. BKTM sangat berterima kasih dan appreciate. Ini yang memberi komentar mendukung ini ada beberapa dari peserta di sini. Saya pikir bisa kita rancang programnya ini Pak. Terima kasih. Kita lanjut saja ini ya. Dengan pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Muamar. Ijin bertanya Pak, seberapa besar jauhkah manajemen energi terhadap implementasi industri hijau dan sustainability ya Pak? Apakah ada contoh kontribusi signifikan? Terima kasih. Iya. Jadi gedung berapa yang letaknya di bunderan kota Surabaya itu, waktu itu adalah gedung yang dilombakan di level ASEAN. Gedung itu mendapat juara nomor tiga. Karena IKI-nya, indeks konsumsi energinya, itu bukan 240 tapi 179. Kenapa kok begitu? Itu rahasianya adalah di mesin-mesin chillernya itu. Mesin-mesin chiller itu ada di tiap lantai. Kemudian yang kedua, gedung-gedung yang disewakan itu, itu ada diprioritaskan di yang ada orang lemburnya itu, diprioritaskan nanti ada di lantai enam ke atas. Gedung itu masih buka setelah maghrib setelah ini. Tapi yang kira-kira pengguna dalam jenis yang sama, itu disediakan. Disediakan di area yang berdekatan. Sehingga yang lantai satu sampai lantai lima itu, jam lima sore sudah harus selesai. Artinya kecuali memang BRI, BNI-nya yang menganggur. termasuk perilaku-perilaku orang, perilaku-perilaku pelanggan. Karena waktu itu saya juga mencoba mendekati Grapena. Grapena itu luasnya sama, 25 ribu meter persegi juga. Tapi konsumsi energinya itu bukan 179, bukan 180, tapi sudah 370. Dia menggunakan AC sentral itu jumlahnya cuma dua. Jadi besar sekali. sehingga suhunya itu ketika terlalu dingin, sulit sekali untuk dikendalikan. Ini bedanya seperti itu. Jadi kapasite itu juga mempengaruhi, maintenance juga mempengaruhi, dan perilaku orang juga mempengaruhi. Sehingga apa? Sehingga ini. Waktu itu saya sebenarnya dimintai tolong juga oleh yang jawab pos itu, yang Grapena itu. Untuk semacam mencarikan sponsor begitu ya. Maunya kan membantu, tapi sudah diminta untuk mencarikan sponsor juga. Tapi sampai ini jadwal yang sudah ditentukan, ternyata saya belum berhasil. Beda dengan yang Grapena tadi, Grapa Pangeran tadi. Jadi Grapa Pangeran itu adalah salah satu proyek yang sukses. Begitu Pak. Baik, berikutnya dari Ibu Rita Normalia. Apakah seorang auditor 9001 atau auditor SNI produk atau auditor teknologi bisa langsung menjadi auditor energi? Atau harus mengikuti pelatihan SNI ISO 5001 dulu, baru bisa mengaudit energi? Ya, betul sekali Pak. Jadi karena di situ kan ada tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya itu sangat spesifik. Misalnya kalau mengukur input-output energi itu apa saja yang diukur, alat ukurnya apa saja, kemudian ngitungnya bagaimana, analisisnya bagaimana, tentu saja tidak sama ketika kita menerapkan ISO 9001 misalnya. Karena kan quality itu beda dengan energi. Alat ukurnya juga beda. Jadi misalnya kalau di energi ditanya efikasi, tidak ngerti. Ya tentu saja kan sangat berbeda dengan di ISO 9000 ya, misalnya semacam itu. Jadi yang sifat-sifat teknis itu adalah sekali lagi juga ada pada di energi. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Ijin bertanya Pak, apakah audit energi bisa juga dilakukan terhadap pembangkit yang bersumber dari nuklir? Dan apakah menjadi seorang auditor harus berbayar? Karena ada kemungkinan nanti bisa berasumsi yang negatif karena adanya biaya tersebut. Terima kasih. Iya, yang sebenarnya audit itu kan memastikan ya. Memastikan bahwa sistem itu ada apa tidak. Sistem ada apa tidak itu maksudnya sistemnya itu secara managerial itu sudah dibuatkan dokumen-dokumen apa belum. Menyangkut visi, misi, prosedur, SOP, rekaman-rekaman, begitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah apa yang sudah ditulis tadi dijalankan apa tidak? Kalau sudah dijalankan pertanyaan ketiga, apakah dia memberikan sebuah hasil yang efektif efisien apa tidak? Jadi audit itu pada intinya ya tiga itu. Dokumentasi dulu, kemudian dijalankan apa belum, kemudian efektif efisien apa tidak. Jadi kalau masalah nuklir tadi itu hanya case saja. Semua sistem itu sama, Pak. Mau di nuklir, mau di batubara, mau di air itu semuanya sama. Kan semuanya ada visi-misinya. Bagaimana membuat visi-misi pembangkit listrik tenaga air, tenaga nuklir. Apalagi zaman sekarang misalnya Bapak ngomong nuklir kan sangat jensitif dengan safety. Kalau orang-orang instrumen itu sekarang ada namanya LOPA, layer of protection analysis. Bagaimana melindungi sebuah tingkat keselamatan dengan berbagai lapis. Itu kan ada desainnya, ada pengujiannya dan seterusnya. Jadi, tapi energi. Umumnya hanya bicara masalah ke masalah energy flow-nya saja. Energy flow itu maksudnya apa? Ya, transformation lah. Energi masuk berapa, energi keluar berapa, losses berapa. Semacam itu. Lebih ke sana. Karena balik lagi, tadi uji safety juga ada. Uji risiko juga ada. Kita mau ngambil yang mana. Di energi kebanyakan adalah pakai diagram SINKE itu. Jadi, laju aliran energi itu dari mana mau ke mana, dihambat oleh siapa. Begitu. Nanti kalau losses, lossesnya di mana. Ya, begitu Pak kira-kira. Baik. Berikutnya dari tadi saya lihat di foto ya Ibu. Ibu Suhliah SMKN 1 Kemang. Ijin bertanya. Untuk anak SMK ada ujian. Salah satunya ujian kompetensi kalian. Namun untuk program kalian energi terbarukan mahal. Untuk LSP, Pak, dibandingkan program kalian lain yang ada di sekolah. Apakah ada solusi lain selain mencari sponsor? Terima kasih. Ya, kalau untuk sementara pengen cari yang gratis, suruh KP di lab saya saja. Karena kami belum bisa menjangkau dari partner-partner kita di tempat yang jauh misalnya. Tapi kalau yang di lab kita kan ada PV, ada turbin angin, ada biogas. Sekali lagi yang ngomong sertifikasi ya. Hubungannya dengan tadi. Dengan Pak Parlin dan Pak ini. Kebetulan yang satu ini sudah mau keluar ini. Karena sadaran hukum S2 dia. Dia ngambil S3 dia. S3 nya hukum lagi. Dia sekarang jadi pengacara. Jadi LSP-nya ditinggal ini. Nggak tahu mau dikasihkan saya ini. Pak Zuki Man ini. Jadi enak jadi pengacara daripada LSP Energy. Kemarin Anu beliannya bukan hanya di energi saja, tapi juga di K3 juga. Jadi lebih luas ini ya. Ya begitu Pak. Mungkin sekali lagi kalau diizinkan. Memang kita sebisa mungkin kan memfasilitasi adik-adik ini ya. Karena adik-adik ini harus semacam disambut. Bukan digusur atau dijauhkan dari keinginan-keinginan mereka. Saya kira mungkin kita juga bisa mengadakan sertifikasi lokal dulu ya. Yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dengan level semacam pengakuan tertentu dulu mungkin. Berlaku di kabupaten kota misalnya. Tidak nasional. Tapi sudah minimal sudah ada garansi. Jadi saya pikir ini semua adalah peluang dan kesempatan dari BKTF. BKTF itu punya reputasi menurut saya. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau Bapak-Bapak di sini ini sudah mengeluarkan sebuah keputusan atau statement pasti akan punya dampak yang luas terhadap masa depan anak negeri di Indonesia ini. Ini berikutnya ini pesan dari Ibu Maryam Mayuni ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu untuk informasi lebih lanjut tentang sertifikasi, uji kompetensi, dan kapasiti building untuk audit energi, manager energi bisa menghubungi LSPHG atau informasi melalui website. Nah itu guru saya itu. Ini kalau mau menyampaikan informasi tambahan, silakan Ibu Maryam. Tidak ada. Berikutnya ini komentar dari Pak Saiful Bakri. Salam hormat kami dari pengurus PI Cabang Tabalong. Kepada Pak Ali Musyafa dan Pak Edi serta BK Teniksika ITS atas kepeduliannya pengembangan kepada para institut muda untuk pengembangan SM Indonesia. Ada yang mendukung ini, Pak. Ini program yang baru diwajanakan. Mudah-mudahan nanti bisa kita rancang lebih rigid dan bisa kita eksekusi rencananya. Adakah pertanyaan ini kalau yang di-chat sudah habis ya? Ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung? Silakan. Kalau enggak ya kita tutup gitu ya. Kurang sedikit waktunya ini 17.22. Kalau masih ada yang akan disampaikan secara langsung, monggo silakan. Baik, kalau tidak ada yang akan menyampaikan pertanyaan, kita akhiri acara sore hari ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Tekniksika PI, sekali lagi mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Ali Musyafa yang sudah menyampaikan materi tentang pengembangan SDM yang kompeten di bidang energi. dan juga tadi ada wacana yang dicatat oleh orang banyak. Di sini ya mudah-mudahan bisa kita rancang follow up-nya kita laksanakan bersama-sama dengan BK Tekniksika ini sangat senang sekali tentu saja. Terima kasih Prof. Ali Musyafa. Terima kasih Pak Apalwijay yang tadi sudah menyampaikan safety moment. Kemudian terima kasih kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah bergabung, berdiskusi pada acara sore hari ini. kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bisa kita sambung acara kita besok sore tentang perancangan desain pencayaan artificial. Selain artificial intelligence, ini juga artificial lighting. Silahkan bagi yang berminat bisa bergabung besok sore. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu. Makanya topik-topik diskusi kita adalah pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera hilang. Kita bisa melakukan kegiatan secara normal kembali, bisa bertata muka. Tentu saja yang secara online ini juga sudah memberikan hikmah banyak. Kita tetap lanjutkan program-program yang online juga. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti bisa diatur lagi, gampang. Oh iya, iya Pak. Iya Pak, Water Sumandun Pak Adi. Pali, salam sehat Pali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pamit ya. Kita tutup acara selanjutnya. Terima kasih Pak Adi.